Selamat pagi, disini saya akan menceritakan pengalaman seorang yang bernama Egy yang pergi ke Belanda untuk bersukur. Egy merupakan mahasiswa semester 6 jurusan manajemen pemasaran di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2011. Dia mempunyai mimpi untuk mengunjungi storem Hans Schneider & Barbier yang merupakan tempat barbershop penama yang menjadi panutan barbershop di dunia. Tetapi storem bukan segedar barbershop, mereka juga secara rutin menggelar acara musik tahunan dan seminar luar negeri. Dan si Egy ini langsung memutuskan untuk ke Rotterdam Belanda tempat storem untuk menyelesaikan tugas kuliah dan pergi mengunjungi tempat yang sangat ia kagumi itu. Proses keberangkatannya ke Belanda diawali dengan pembuatan visa Schengen yang membuat dia khawatir di mana dia sengaja mengaku sebagai penggemar berat klub bola Feyenoord agar lebih meyakinkan orang kedutaan. Berjalannya waktu dia pun mendapat persetujuan dari kedutaan untuk mendapat visa Schengen dan berangkatlah dia ke Belanda. Di sini dia menceritakan perjalanan dan apa saja yang dilakukannya sebelum sampai di Belanda. Hari berlalu Egy merencanakan berangkat ke Schengen bersama dengan temannya Helmy. Temannya, mereka pun bertemu di daerah yang bernama Blak. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Nyewe Binenwek, lokasi Schengen sambil menikmati suasana Black Market. Sesampainya di Schengen, antrian di sana sudah mencapai peluang orang. Di sana, dia bertemu dengan temannya Helmy yang juga sedang mengantri. Egy pun berkenalan dengan salah satu pencukur di Schengen dan Egy memutuskan untuk membeli minyak rambut saja. Dan mencukur di esok hari atau lusa karena selama menunggu selama 6 jam. Egy juga memberi Nelis salah satu pencukur di sana yang berkenalan dengannya sebuah spanduk dan kaos dari barbershopnya di Jakarta. Mereka pun kembali, Egy harus melanjutkan perjalanannya ke Paris besok. Keesokan harinya, Egy berangkat pukul 11.45 dengan bus. Di sana, Egy mengunjungi tempat terkenal di Paris seperti Menara Eiffel dan Jembatan Gembok Cinta. Beberapa hari kemudian, Egy berjanji bertemu lagi dengan Helmy di daerah Black lalu berjalan ke Niewe Binenwek. Mereka sengaja datang lebih awal agar tidak menunggu terlalu lama. Tetapi, sudah ada yang menunggu lebih awal dari mereka. Menjelang jam buka toko, satu persatu personal scorem datang dan membuka tokonya. Kemudian, mereka pun dipersilakan masuk. Beberapa jam kemudian, Egy mendapat giliran cukur dengan Nelis. Mereka membahas tentang urusan barber. Sehingga satu jam tak terasa sudah berlalu. Sebelum pergi, Egy meminta Nelis untuk berfoto. Tetapi, Nelis mengajak seluruh rekannya untuk keluar toko. Mereka pun berfoto di luar dengan sepanduk yang dibawa Egy. Dia pun berpamitan dengan semua personal scorem. Mendapat saya bahwa cerita Egy ini menarik. Dimana usaha dia untuk pergi ke Belanda dengan mengatakan bahwa ia fans dari klub bola Feyenoord untuk meyakinkan kedutaan untuk meng-approve visa, pembuatan visanya. Agar dia bisa berangkat ke Belanda. Saya bersedia melakukan perjalanan yang sama sebelum tamat kuliah. Saya berencana untuk mengunjungi Jepang. Tetapi, untuk ke sana saya membutuhkan visa dan paspor. Juga, harus mempelajari bahasa Jepang agar memudahkan untuk berkomunikasi dengan penduduk di sana.